Proyek pembangunan sport center yang berlangsung sejak 2015 lalu dengan menelan APBD Kabupaten Tanja Barat sebesar 15 miliar ini kondisinya mangkrak. Bahkan pembangunan sport center ini dianggap memberatkan APBD. Pasalnya, anggaran APBD yang digelontorkan untuk pembangunan sport center yang telah menelan biaya 15 miliar baru sebatas penanaman tiang panjang. Melihat kondisi ini, DPRD Tanjung Jabung Barat mendorok Dinas Dispora Kabupaten Tanja Barat agar dapat mengambil anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melanjutkan proses pembangunan sport center tersebut. Sebab menurut Ketua DPRD Tanja Barat, Faisal Riza, mengatakan jika pembangunan sport center tersebut dilanjutkan dengan menggunakan APBD tidak akan sanggup. Karena nilai pembangunan sport center sangat besar, bahkan di tahun 2017 Pemkap hanya bisa menganggarkan senilai 1 miliar rupiah. Pembangunan sport center bahasanya kelanjutannya itu untuk 2017 memang ada pemerintah kabupaten menganggarkan 1 miliar rupiah. Nah, kelanjutannya tentu sebenarnya Dewan mendorong untuk penyelesaian itu. Tapi kita tahu sendiri memang anggaran yang digunakan itu cukup besar, usulan dari dispora, pariwisata, dan olahraga akan menindaklanjuti terkait.